Terima kasih Anda masih bersama Temamu TV, pemirsa guna membagikan ilmu terkait pengaplikasian teknologi informatika berbasis website dalam sebuah media pembelajaran interaktif, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Tidarmagelang mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis webli. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan guru di SMP Bakti Tunas Harapan Magelang. Tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Tidarmagelang menjalankan pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis webli kepada guru-guru di SMP Bakti Tunas Harapan Magelang. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh adanya masalah dalam kegiatan pembelajaran daring yang menyebabkan siswa terbatas dalam mengakses informasi materi dan juga ilmu pengetahuan. Media yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran masih terkesan konvensional, sehingga minat siswa untuk belajar masih sangat rendah. Tim PKM membagikan ilmu terkait pengaplikasian teknologi informatika berbasis website dalam sebuah media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media ini bisa digunakan secara gratis oleh semua orang menggunakan domain pribadi untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan juga inovatis. Nah, pada pelatihan kali ini, saya merangkul guru-guru di SMP Bakti Tunas Harapan Magelang karena sekolah ini sudah berbasis IT, sehingga pada pelaksanaan pembelajaran tidak menjadi masalah ketika media pembelajaran yang digunakan itu menggunakan teknologi di dalamnya. Kemudian juga kami merangkul ada sekitar 20 guru bersama dengan siswa-siswinya yang nantinya akan menerapkan media pembelajaran ini. Harapannya semoga para guru bisa mengaplikasikan media pembelajaran ini ketika pembelajaran di kelas ataupun juga dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, karena basis dari media pembelajaran yang akan kami latihkan ini adalah internet yang bisa diakses melalui handphone atau ponsel pintar siswa dan juga guru. Sehingga ketika guru tidak bisa mengisi pembelajaran di kelas karena satu dan lain hal atau mungkin karena adanya bertepatan dengan tanggal merah, nah siswa masih tetap bisa melakukan pembelajaran di rumah atau dimanapun. Keunggulan media ini, guru dapat mengumpulkan semua materi menjadi satu dalam website ini, baik berupa tulisan, gambar, audio maupun audio visual. Selain itu, pengguna juga dimudahkan dalam mengakses karena berbasis website, sehingga bisa diakses menggunakan ponsel pintar ataupun komputer. Pergiatan yang dilaksanakan bersama Universitas Tidara berkaitan dengan media pembelajaran. Jadi, saya rasa akan sangat menghukum proses pembelajaran guru-guru terhadap peserta didik. Karena ini merupakan hal yang baru, kalau biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, dan wbd sendiri ini merupakan aplikasi yang belum pernah dilakukan oleh guru-guru di SMP Bakti Tunas Harapan. Tentu saja, hal baru ini akan sangat menunjang proses pembelajaran dan juga kreativitas guru dalam melakukan aktivitas mengajar melalui media sosial dan berbasis internet. Dan tentu saja, ini juga bisa memaju guru-guru di SMP Bakti Tunas Harapan untuk kreatif dalam menulis sesuatu, kreatif dalam melakukan postingan-postingan yang positif untuk meningkatkan pengetahuan baru, baik bagi gurunya sendiri maupun peserta didik. Dan saya yakin, kerjasama dengan Universitas Tidak ini berkaitan dengan media pembelajaran sangat-sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi guru-guru kami di SMP Bakti Tunas Harapan yang mengetahui ini memang mayoritas guru-guru muda yang tentu saja haus pengetahuan tentang hal-hal yang baru. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut, tidak hanya dengan aplikasi web saja, namun aplikasi-aplikasi lain yang bisa memaju guru-guru untuk lebih terbuka terhadap wawasan, inovasi, dan juga pengetahuan baru. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kewajiban dosen dalam menjalankan tugasnya yakni Tridharma Perguruan Tinggi, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian. Harapannya, ilmu yang sudah didapatkan dan dipelajari di Perguruan Tinggi dapat dibagi dan digunakan oleh masyarakat serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi. Tim Liputan, Temanggung TV